Intro Saya sudah terhubung dengan Mas Jarwo, selamat malam Selamat malam Mas Ya, gini Mas Saya mau bercerita tentang pengalaman kerja saya Untuk lokasinya bisa disebutin? Untuk gudang berasnya gak usah Mas? Oh ya, untuk tempat kerja saya berada di wilayah Suruh Nah, sebelum saya bekerja di sana Itu ada tiga pemuda yang bekerja di sana Ya, kerjanya sama seperti saya untuk jaga di gudang sembako itu Nah, singkat cerita pemuda yang tiga itu bertahan hanya satu minggu Mas Itu mereka bercerita katanya sering ada gangguan-gangguan seperti itu Awal mula saya gak percaya Mas Awal mula saya gak percaya sama cerita-cerita mereka Karena cerita mereka itu setiap mereka habis masak Itu kadang nasinya yang hilang Kalau gak nasinya sayurnya Nanti pulang-pulang tinggal tempatnya aja gitu kan Nah, setelah itu mereka keluar digantikan sama saya Untuk malam pertama itu saya sekitar jam 10 malam itu Kayak mendengar suara-suara orang ketawa atau suara perempuan gitu kan Itu saya gak pertama Malam pertama itu saya gak benar-benar ketakutan Itu saya pulang dari tempat gudang beras itu ke tempat majikan saya itu Jalan kaki kurang lebih hampir 3 kilo Dari gudang yang saya tempati sampai rumah majikan saya itu Nah, besoknya kembali ke sana Itu seperti itu lagi Mas Hampir setiap malam itu selalu ada gangguan Setiap saya sudah masuk kamar itu terdengar kayak orang jalan Terus ada kayak suara orang ngobrol gitu Nah, singkat cerita Itu Pas, kalau gak salah pas malam Jumat seperti ini Itu Sekitar jam 11 malam Itu kan ada orang nyapu di depan gudang saya itu Nah, itu sempat Sempat saya lihat dari cindela Mas Sempat saya lihat dari dalam Dari dalam saya buka akorden gitu kan Itu kayak ibu-ibu, kayak nenek-nenek lah Rambutnya di, apa ya, pakai sanggul gitu Saya teriakin Ibu, kalau malam-malam gak usah nyapu Nyapunya besok Ini udah malam Udah berhenti Terus Malam berikutnya Saya pas sholat maghrib Mas Saya sholat maghrib Itu lampu Lampu yang Di lokasi saya sholat itu buat mainan Mas Dimatikan, nyalain lagi Dimatikan, dinyalain lagi Itu Terus Ada lagi pas Adik saya sama temennya Nyamperin ke Tempat saya kerja itu Itu belum ada jam Sebelas malahan Itu terdengar suara Apa ya, suara Kayak timbangan gitu Buat mainan Nah itu Saya Buka pintu gudang itu Mas Saya Saya tengok Ternyata benar Gudang, apa Pintu Timbangan yang di gudang itu Kayak naik turun sendiri gitu loh Mas Nah Habis itu Saya ditanya sama Orang kampung situ Loh masnya sama siapa disitu Sendiri Pak Saya ngeliatan gitu Loh Kok berani Padahal yang sebelumnya kan Tiga orang aja Hanya betul Satu minggu Mas Sampainya udah berapa Minggu disini Saya kurang lebih udah Tiga bulan Pak Saya gitu Loh kok berani Sampainya disini sendiri Emang gak takut Kan Situ agak angker kan gitu Ya Takut Sebenernya takut Pak Tapi yo Saya berani Saya berani Indiri aja Karena saya juga butuh kerjaan Waktu itu kan Mas Nah di posisi Gudang itu Belakang gudang itu Ternyata makam Saya juga Sebelumnya gak tau Kalau di belakang Apa Belakang Gudang itu ada makam Sama sumber air Di belakang Ternyata Kata orang Itu Apa ya Istilahnya Gangguan-gangguan itu Terkadang Dari Belakang gudang itu Mas Sama di rumah Kosong itu Katanya Sering Apa ya Sering Manggil tukang pijat Padahal rumah itu kosong Manggil tukang pijat Suruh mijat ke rumah itu Terus Itu Apa Yang Itu Apa Perasaan saya aja Apa Apa Emang Bener-bener Gudang itu Bener-bener ada yang Ini ya mas Ada yang Nungguin gitu Mas Jarwo Ya Sekarang masih Kerja disitu Tapi ya Enggak mas Sudah berhenti Sudah agak lama mas Oke Untuk yang Cerita Tukang pijat Dipanggil itu Berarti Cerita dari Lingkungan Dari Dari lingkungan Apa Dari lingkungan Gudang itu Mas Orang kampung Situ Kan saya Kalau malam Kadang main Ke Kampung Orang-orang kampung Gitu Baik Mas Febri silahkan Ya Selamat malam Mas Jarwo Ya Selamat malam Mas Febri Kalau yang Saya lihat ya Mas Di lokasi Tersebut Itu Sudah Menyerupai Pasar Itu kalau Yang saya lihat Oh Sangat rame Sekali Bahkan Bukan Jadi Makamnya Saja ya Mas Tetapi Sampai Ke Apa ya Lokasi Dekat-dekat Makam Situ Jika Banyak Sekali Sosok-sosok Yang Seringkali Berinteraksi Dengan Manusia Sosok-sosok Makhluk Astral Yang jahil Itu Lumayan Banyak Kalau Yang saya tahu Di daerah Situ Terus Terus ini Mas Apa Kan Itu Entah itu Bener Bener-bener Saya melihat Atau Cuma Halusinasi Saya Saja Itu Itu kan Di Dekat Gudang Itu kan Yang paling Depan Pojok Kiri Itu kan Ada Pohon Mas Nah Disitu itu Saya Lihat Kayak Apa ya Mas Kalau Kalau sayang Istilahnya Istilahnya Saya Itu Gendro Karena Badannya Gede Besar Berbulu Matanya Merah Mas Ya Kalau Yang Dilihat Sama Mas Jarwo Yang Di Pohon Itu Ya Memang Memang Ada Sosok Gendro Disitu Mas Jadi Yang 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 Sempat Dilihat Sama Mas Jarwo Ini Memang Benar Benar Nyata Ya Mas Nggak Nggak Salah Lihat Atau Nggak Mimpi Gitu Tapi Memang Benar Benar Nyata Gitu Mas Dan Memang Di lokasi Ini Memang Ya Rame Banget Dan Seringkali Melakukan Interaksi Dengan Manusia Bahkan Kalau Apa Istilahnya Kalau Ada Yang Berani Tidur Di Sekitaran Situ Atau Bermalam Di Sekitaran Situ Pasti Pasti Ada Gangguan Itu Pasti Ya Soalnya Setiap Malam Setiap Malam Itu Selama Saya Kerja Di Sana Hampir Setiap Malam Setiap Saya Mau Tidur Itu Selalu Mas Kayak Ada Orang Lalu Lalang Di Depan Kamar Suaranya Jelas Suara Orang Jalan Ya Itu Tadi Mas Seperti Yang Saya Bilang Yang Saya Lihat Kalau Di Lokasi Itu Ya Mas Di Lokasi Sekitaran Situ Memang Sudah Menyerupai Pasar Saking Apa Ya Ramainya Penghuni Yang Ada Disitu Mereka Juga Beraktivitas Keseharian Mereka Jadi Mereka Juga Melakukan Aktivitas Contohnya Seperti Yang Sempat Dilihat Tadi Nenek Nenek Tadi Ya Mas Ya Itu Memang Aktivitas Keseharianya Keseharianya Juga Seperti Itu Mas Oh Iya Mas Fabri Kalau Masih Ada Waktu Saya Masih Mau Bertanya Lagi Sambil Menceritakan Kejadian Pengalaman Saya Lagi Monggo Silahkan Kejadiannya Beberapa Tahun Yang Lalu Itu Untuk Lokasinya Di Kampung Saya Sendiri Juga Tidak Jauh Dari Rumah Saya Singkat Cerita Saya Itu Istilahnya Ingin Menolong Teman Dari Orang Tua Saya Karena Teman Dari Orang Tua Saya Itu Mempunyai Apa Ya Terlilit Hutang Sama Pihak Bank Gitu Terus Mereka Mencari Inisiatif Untuk Yang Namanya Pinjem Uang Goib Melalui Dukun Singkat Cerita Si Dukun Itu Menyarankan Untuk Ritual Nah Karena Dari Sekian Banyak Orang Itu Tidak Ada Yang Berani Untuk Menjalani Ritual Itu Saya Yang Istilahnya Menawarkan Diri Ya Sudah Saya Sada Yang Untuk Yang Menjalani Ritual Itu Untuk Dusunnya Di Dusun Rejasari Singkat Cerita Waktu itu Malam Sekitar Jam 8 Malam Jam 8 Malam Si Dukun Itu Menyarankan Untuk Udahlah Ayo Ini Udah Jam 8 Sekarang Kita Mulai Untuk Ritual Itu Nah Setelah Saya Sampai Lokasi Itu Ternyata Di lokasi Situ Ada Macem Macem Ada Sajid Ada Yang Tumpeng Terus Ada Yang Apa Dup Apa Sejenis Dupa Dupaan Itu Candu Tengkora Gitu Gitu Mas Nah Singkat Cerita Itu Saya Ditaruh Jam 8 Sampai Jam 3 Pagi Mas Setelah Saya Disitu Terus Di Dukun Itu Pergi Tempat Yang Saya Duduki Itu Mas Itu Seketika Langsung Gelap Gak Ada Terlihat Cahaya Apapun Mas Cuma Cuma Yang Saya Rasakan Di Sekeliling Saya Itu Banyak Apa Mas Ada Yang Perasaan Saya Itu Ada Yang Pinggi Besar Terus Ada Yang Kayak Anak Anak Kecil Ada Yang Seperti Anjing Tapi Tinggi Tinggi Itu Dua Itu Kira Kira Apakah Itu Bener Di Tempat Itu Bener Ada Hal Itu Atau Tidak Mas Terus Setelah Kejadian Itu Saya Itu Semakin Pekas Sama Hal-hal Yang Seperti Itu Mas Yang Untuk Energi Negatif Misalkan Seperti Kalau Pas Mereka Lewat Kadang Saya Itu Ngerasa Mas Kadang Seperti Ini Mereka Ada Yang Nimbrung Di Sekitaran Saya Saya Kerasa Mas Apakah Gara Saya Mengikuti Ritual Itu Atau Emang Saya Sendiri Yang Gimana ya Mas Punya Istilahnya Kelebihan Seperti itu Mas Kalau Yang Saya Tahu Ya Mas Setelah Mendengar Cerita Ini Yang Saya Tangkep Itu Kalau Di Tempat Ritual Seperti Itu Itu Pasti Semua Makhluk Ada Gitu Mas Semua Sosok Semua Makhluk Itu Pasti Ada Karena Karena Kan Memang Apa Ya Memang Si Oknum Ini Si Si Paranormal Ini Kan Memang Sengaja Memberikan Sesaji Sesaji Komplit Untuk Mengundang Mereka Dengan Tujuan Itu Tadi Dengan Tujuan Itu Tadi Makanya Enggak Heran Kalau Mas Jarwo Pada Waktu Itu Yang Berada Disitu Merasakan Atau Melihat Sesuatu Yang Janggal Dan Bahkan Enggak Satu Dua Sosok Kalau Menurut saya Wajar Karena Memang Sosok Sosok Asral Memang Sengaja Dipanggil Kesitu Dan Apalagi Dengan Tujuan Seperti Itu Pasti Ada Yang Menggoda Juga Iya Mas Karena Ini Apa Itu Kan Sampai Dua Kali Ritual Mas Untuk Yang Satu Malam Pertama Itu Malam Pertama Ritual Itu Sampai Jam Hampir Jam Setengah Empat Pagi Itu Dipanggil Gagal Karena Itu Apa Ya Istilahnya Ada Salah Satu Persyaratan Yang Kurang Nah Nah Besoknya Lagi Di Malam Selang Beberapa Hari Itu Dilanjut Mas Nah Itu Kalau Waktu Itu Saya Ditaruh Sekitar Jam 11 Malam Itu Belum Sampai Satu Jam Saya Jam 12 Malam Sudah Sudah Melarikan Diri Dari Lokasi Mas Karena Ada Dua Sosok Istilahnya Yang Istilahnya Kalau Feeling Saya Pengen Menorka Saya Pengen Memangsa Saya Terus Pertanyaan Saya Tadi Apakah Saya Itu Punya Feeling 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 Seperti Istilahnya Merasakan Hal-hal Negatif Itu Semenjak Kejadian Itu Atau Gimana Mas Kalau Yang Saya Tangkep Dari Semenjak Kejadian Itu Mas Jadi Mas Jarwo Pada Waktu Itu Melakukan Ritual Seperti Itu Dengan Tidak Sengaja Membuka Mata Batinnya Walaupun Kita Tidak Niat Seperti Itu Mas Tetapi Secara Otomatis Itu Akan Membuka Sendiri Karena Kan Apa Ya Istilahnya Semalam Suntuk Bersinggungan Dengan Hal-hal Seperti Itu Itu Secara Otomatis Akan Membuka Sendiri Cukup Kali Mas Jarwo Terima kasih Banyak Untuk Ceritanya Malam Hari Ini Ya Siap Mas Kapan Kapan Atau Minggu Depan Saya Akan Telepon Lagi Menceritakan Pengalaman Pengalaman Saya Yang Lain Gitu Mas